. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemenang Golden Foot Awards 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter melalui laman resmi klub bahwa El Toro memenangkan Golden Foot yang merupakan penghargaan kepada pesepak bola yang memiliki prestasi kelas dunia. Ini merupakan penghargaan bagi Kapten Inter yang tergabung dengan jajaran juara yang menerima penghargaan internasional tersebut, di mana tahun ini merupakan edisi Golden Foot ke-21. Selain itu, penghargaan ini adalah suatu pengakuan penting bagi Lautaro sebagai pemain yang telah membedakan dirinya atas kualitas, kelas dan prestasi. Lautaro meraih banyak prestasi pada tahun 2024, baik membantu Inter memenangkan Scudetto maupun saat menjuarai Copa Amerika bersama tim Nas Argentina. Lautaro bahkan menjadi top scorer di kedua ajang tersebut. Selain prestasi, sikap individu pemain juga menjadi indikator penilaian para panelis. Edisi Golden Foot sebelumnya dimenangkan oleh Robert Lewandowski, dengan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Walk of Fame di Kerajaan Monaco. Perlu diketahui bahwa setiap pemain hanya bisa memenangkannya sekali. Dua pemain Inter Milan, Benyamin Pafar dan Piotr Zilienski akan kembali menjadi starter untuk menghadapi Venezia pada akhir pekan ini. Coriri dello Sport mengantisipasi bahwa pelatih Simone Inzaghi akan melakukan rotasi di laga tersebut, tetapi tidak terlalu berlebihan. Inter masih memiliki tiga pertandingan lagi untuk dilakoni sebelum jeda internasional bulan November. Maka dari itu, Inzaghi harus berpikir matang-matang terkait rotasi skuadnya. Sang pelatih telah mengubah susunan pemainnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya sejak kembali dari jeda internasional bulan Oktober. Alenatore asal Italia tersebut melakukan rotasi dalam dua laga terakhir Inter di seri A yakni menghadapi Juventus dan Empoli. Inzaghi pun akan melakukan hal yang sama pada akhir pekan ini dalam menjamu Venezia. Laporan mencatat bahwa Benyamin Pavar akan kembali menjadi starter menghadapi Venezia setelah diturunkan sebagai pemain pengganti ketika bertandang ke Empoli. Sementara itu, laporan mengantisipasi bahwa Inzaghi akan mengistirahatkan Nicolo Barella di lini tengah. Dengan demikian, Piotr Zilienski akan menjadi starter untuk mengambil posisi Calhanoglu yang masih diragukan tampil. Calhanoglu kemungkinan besar memang akan kembali ke skuad Inter untuk menghadapi Venezia, namun ia tidak akan dipaksakan bermain sebagai starter. Gelandang Inter Milan? Davide Fratesi dinilai telah berkembang lebih lengkap dan juga semakin menentukan bagi Nerazzurri. Coriri dello Sport menyoroti bahwa kontribusi pemain berusia 25 tahun itu sangat mengesankan saat mengalahkan Empoli. Pertanyaan tentang menit bermain Fratesi memang masih belum terjawab sejak ia direkrut dari Sassuolo. Hal ini dikarenakan ia belum mendapatkan tempat di starting eleven La Beniamata. Namun Fratesi telah bermain secara konsisten setelah cederanya Hakan Calhanoglu saat melawan Roma bulan lalu. Dengan absennya Calhanoglu dan pelatih Simone Inzaghi harus merotasi lini tengah, maka Fratesi harus membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan posisinya. Mantan pemain Sassuolo itu telah melakukannya untuk Timnas Italia, dan sekarang saatnya ia harus menunjukkannya juga untuk Inter. Fratesi memang masih memiliki keterbatasan dalam permainannya dan hal itu terlihat jelas saat ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Juventus di Derby d'Italia. Sang gelandang sendiri mengaku kesulitan saat menguasai bola ketika Bianconeri mulai meningkatkan tempo permainan dan mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan oleh pemain internasional Italia tersebut. Dengan pengalaman serta rekan seperti Barela dan Mkhitaryan yang bisa dijadikan panutan, maka Fratesi akan lebih mampu untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Sementara di sisi lain, gaya bermain langsung Fratesi dan ketajamannya dalam mencetak gol telah memberikan banyak dampak bagi Inter sejak ia tiba dari Sassuolo. Dua gol penentu melawan Empoli pun merupakan contoh bahwa ia kini semakin berkembang menjadi gelandang yang lebih lengkap. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi siap berduel dengan pelatih Napoli Antonio Conte untuk pertarungan panjang dalam perbutan gelar Serie A. Gazeta dello Sport menyoroti bahwa memang masih terlalu dini untuk mengatakan Nerazzurri dan Partenopei sebagai kandidat kuat prais kudeto musim ini. Terlebih lagi Atalanta tengah dalam performa gemilang dan klub seperti Juventus, Lazio serta Fiorentina hanya tertinggal beberapa poin di klasemen. Bahkan AC Milan bisa saja bangkit mengingat mereka masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan. Akan tetapi pada kenyataannya, Napoli dan Inter lah yang menempati dua posisi teratas di klasemen Serie A saat ini. Kedua tim akan bertemu pada tanggal 10 November mendatang dalam pertandingan terakhir Serie A sebelum jeda internasional. Apapun hasil dari bentrokan langsung tersebut memang hanyalah permulaan dikarenakan musim masih sangat panjang. Namun Simone Inzaghi dan Antonio Conte tentu akan bekerja keras mulai dari sekarang untuk mempertahankan posisi masing-masing. Conte sudah memenangkan gelar Serie A sebelumnya bersama Inter dan Juventus. Sementara itu, Inzaghi juga telah bergabung dengan Conte dalam hal ini untuk membimbing Nerazzurri meraih skudeto musim lalu. Gelar tersebut tentu sangat penting bagi Inzaghi mengingat ia sebelumnya memiliki reputasi sebagai pelatih spesialis piala domestik. Namun sekarang, Conte akan menghantui Inzaghi, di mana pelatih Napoli tersebut jelas bertekad untuk menegaskan kembali dirinya dengan memenangkan skudeto bersama tiga tim berbeda. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Inzaghi siap berduel dengan Conte untuk pertarungan panjang dalam perbutan gelar skudeto musim ini. Inter Milan Dikabarkan sangat ingin merekrut Samuel Ricci dari Torino sebagai pewaris ideal untuk Hakan Calhanoglu. Jurnalis Italia Gianluigi Longari melaporkan bahwa Nerazzurri menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target transfer utama mereka. Seperti diketahui, Inter sedang memikirkan masa depan skud termasuk lini tengah. Nerazzurri saat ini memiliki perpaduan antara pemain muda dan pemain berpengalaman yang ideal untuk mempertahankan gelar seri A, dan melangkah jauh di Liga Champion musim ini. Namun hal itu bukan berarti klub tidak menyusun strategi untuk masa depan skud mereka. Dan salah satu pertanyaan besar adalah tentang masa depan lini tengah. Hakan Calhanoglu saat ini adalah pemain yang sangat penting bagi Nerazzurri dengan berperan menjadi gelandang jangkar. Akan tetapi Calhanoglu kini memasuki usia 31 tahun sehingga tidak ada jaminan ia akan terus mempertahankan performanya. Sementara itu, Christian Aslany adalah wakil utama Calhanoglu yang diharapkan Inter untuk mewarisi peran pemain asal Turki tersebut sebagai regista. Namun masih ada keraguan apakah Aslany mampu mencapai level yang ditunjukkan Calhanoglu dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, Inter pun sudah mulai mencari gelandang baru dengan satu nama yang membuat Direktur Nerazzurri tergila-gila, yakni Samuele Ritchie. Gelandang tersebut baru berusia 23 tahun dan telah menjadi sosok yang sangat penting bagi Torino. Ritchie bergabung dengan Granata dari Empoli pada bulan Januari 2022. Sang gelandang tampil luar biasa untuk Torino, dan juga menjadi pemain reguler di Timnas Italia. Laporan menjelaskan bahwa Inter telah menetapkan Ritchie sebagai target utama untuk menjadi pewaris Calhanoglu. Keeper Inter Milan Josep Martinez kemungkinan akan melakoni debut kompetitifnya bersama Nerazzurri dalam pertandingan melawan Venezia pada akhir pekan ini. FC Inter News melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi siap melakukan rotasi secara signifikan di starting eleven pasukannya, termasuk untuk posisi penjaga gawang. Inter mengontrak Josep Martinez dari Genoa pada bursa transfer musim panas tahun ini. Nerazzurri merekrut keeper berusia 26 tahun tersebut untuk menjadi penerus jangka panjang Jan Sommer di bawah mistar gawang. Namun hal itu tidak berarti bahwa Martinez akan langsung menggantikan Sommer saat ini juga, mengingat Sommer masih dalam performa bagus dalam mempertahankan posisinya. Meski demikian, laporan mencatat bahwa penantian Martinez untuk melakoni debut kompetitif berseragam Inter mungkin tidak akan lama lagi. Pelatih Simone Inzaghi diprediksi akan merombak susunan pemainnya untuk menjamu Venezia, mengingat Nerazzurri masih memiliki tiga pertandingan lagi sebelum jeda internasional bulan November. Maka dari itu, Inzaghi siap melakukan rotasi untuk memberi waktu istirahat kepada para pemain kuncinya. Dan untuk pertama kalinya musim ini, rotasi tersebut bisa termasuk di posisi penjaga gawang, di mana Martinez bisa mendapatkan starter pertamanya bersama La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan sedang merencanakan jalur masuk ke tim utama untuk Thomas Palacios, seperti yang mereka lakukan terhadap Jan Bisek. Gazeta.it melaporkan bahwa Inzaghi memperkirakan hal tersebut memang akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi Palacios akan mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain. Palacios membuat penampilan pertamanya untuk Inter pada tengah pekan ini saat bertandang ke Empoli. Back asal Argentina itu memang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam pertandingan tersebut. Namun hal ini tetap menjadi kesempatan penting bagi Palacios untuk turun ke lapangan. Inter merekrut Palacios sejatinya untuk back masa depan, sehingga penampilan pertamanya kemarin tentu saja merupakan tonggak sejarah yang besar. Oleh karena itu, Palacios kini berada di posisi yang sama dengan Jan Bisek pada 12 bulan lalu. Seperti halnya Palacios, Inter juga mendatangkan Bisek dari klub kecil sebagai pemain yang dipandang untuk back masa depan. Bisek tidak banyak bermain sejak tiba di Inter musim lalu. Namun ia sukses membuktikan diri setelah mendapat beberapa kesempatan. Dan sekarang, Bisek melihat dirinya dalam situasi yang jauh berbeda dibandingkan dengan awal musim sebelumnya. Dengan demikian, pelati Simone Inzaghi akan melakukan hal yang sama terhadap Palacios untuk mendukung sang pemain dalam memperkokoh posisinya di skuad Nerazzurri. Laporan mencatat bahwa Palacios akan terus diberikan kesempatan seperti kemarin dalam beberapa bulan ke depan. Terlebih lagi Nerazzurri akan menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat sehingga Inzaghi siap menguji kedalaman skuadnya. Inter pun berharap bahwa dalam waktu dekat Palacios bisa menemukan performa terbaiknya seperti yang ditunjukkan Jan Bisek. Mantan back Inter Milan, Milan Skriniar telah ditawarkan ke Juventus setelah kesulitan mendapatkan posisinya di PSG. Calciomercato.com laporkan bahwa kepindahan Skriniar ke ibu kota Perancis tersebut tidak berjalan sesuai rencana, baik bagi sang back maupun Les Parisiens. Pelatih PSG Luis Enrique tidak pernah benar-benar menyukai gaya permainan Skriniar sehingga ia kesulitan mendapatkan menit bermain. Hal ini pun membuat mantan back Inter tersebut kini tengah mencari jalan keluar dan PSG tentu saja tidak akan menghalanginya. Laporan mencatat bahwa kemungkinan yang mengejutkan telah muncul, yakni bergabung dengan Juventus selaku rival abadi Inter. Di satu sisi, tentu akan menjadi kontroversi jika Skriniar bergabung dengan Bianconeri, di mana hal ini tidak akan diterima dengan baik oleh Tifosi La Beniamata. Sementara di sisi lain, kemungkinan juga akan sulit bagi para penggemar Bianconeri untuk menerima Skriniar pada awalnya. Namun di lapangan, ada logika tertentu di balik tindakan tersebut, di mana Juventus sedang mencari back untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gleison Bremer yang mengalami cedera panjang. Maka dari itu, Skriniar adalah back dengan profil ideal yang sudah membuktikan dirinya di Serie A meskipun ia kesulitan di PSG. Laporan menjelaskan bahwa agen Skriniar telah menjajaki langkah kepindahan sang pemain ke Juventus pada bulan Januari. Sinyonya tua sendiri dikabarkan siap mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan pemain Nerazzurri tersebut. Akan tetapi ada dua syarat yang diperlukan untuk kepindahan itu, yakni PSG harus bersedia meminjamkan Skriniar untuk paruh kedua musim ini. Dan yang terakhir, juara Perancis tersebut juga harus menanggung sebagian gaji sang pemain.